Halo guys, selamat datang di channel kami. Di tengah pandemi 2019 ini mungkin saja menjadi hambatan untuk beberapa orang apalagi pesan besar, tapi tidak dengan smartphone. Pada tahun ini masih terdapat smartphone terbaru yang dapat terlihat di tahun ini. Berikut beberapa spesifikasi di antara smartphone yang rilis di tahun ini. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like-nya jika kalian menonton video ini dan subscribe untuk mendapatkan informasi lainnya dari kami. 1. Asus Zenfone 8 Pada smartphone yang pertama, Asus Zenfone 8 memiliki layar AMOLED 120Hz dengan kecepatan 1ms yang akan memastikan scrolling yang sangat halus dan visual bebas blur. Dilingkapi dengan Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform yang mencapai performa hingga 25% dan 35% untuk rendering grafiknya. Kamera pada smartphone ini juga memiliki sistem ProGrade Rare Dual Camera yang mampu memiliki kualitas support pada kameranya. Ukuran kamera utama smartphone ini berkapasitas 64MP Wide Angle Camera. Pada kamera depannya, dilengkapi sensor Sony IMX663 dengan 12MP yang mampu memberikan autofocus yang cepat. Asus Zenfone 8 juga memiliki fitur Pro Video, yaitu Free Zoom dan Wide Flutter. Asus Zenfone 8 juga mampu untuk menghadapi reksiko anti-debu dan air. Untuk baterainya sendiri, smartphone ini memiliki kapasitas baterai yang cukup besar, yaitu 4000 mAh dengan fitur fast charging hingga 30W. Vivo Y33s Pada smartphone yang kedua, Vivo Y33s dilengkapi dengan layar 1080p dengan ukuran 6,58 inci berteknologi Incel dan P3 yang memiliki tampilan cerah dan detail. Rasio layar bodi smartphone ini berkisar 90,6%. Untuk performa smartphone ini, Vivo Y33s mempunyai performa RAM yang menarik, yaitu 8GB RAM dengan ROM 4GB yang dapat dialihkan menjadi RAM tambahan dengan teknologi Extended RAM 2.0-nya. Vivo Y33s juga menjamin performa yang kuat dengan Helio G88 Octa-Core prosesor yang mampu mencapai kecepatan 2GHz. Untuk kamera Vivo Y33s memiliki 50MP triple camera, yaitu 50MP untuk night camera dengan fotografi hasil yang jernih, kamera super bokeh, dan super macro camera. Kamera ini mendukung super night mode yang mampu memberikan hasil jepretan yang jernih untuk fotografi pada malam hari. Monster ini juga memiliki fitur ultra stable video yang dapat secara otomatis menampilkan kamera yang terguncang pada saat merekam video. Jika kalian senang bermain game, smartphone ini cocok untuk kalian, karena memiliki ultra game mode yang telah diperbarui dengan fitur seperti 4D Game Vibration, Game Picture-in-Picture, dan e-sport mode-nya. smartphone ini juga menjamin kalian untuk dapat beraktifitas tanpa perlu khawatir baterai cepat habis. Dengan baterai yang sangat besar, yaitu 5000 mAh dengan 18W fast charging, Vivo Y33s mampu bertahan dengan waktu yang cukup lama. 3. Vivo X70 Pro Pada smartphone urut yang ketiga, ada Vivo X70 Pro. Vivo X70 Pro memiliki resolusi layar sebisa 1080 x 2376 pixel, dengan HDR10+, dan High Resolution Audio yang memungkinkan semua yang kamu tonton dan dengar menjadi semakin gernih dan fenomenal. Smartphone ini juga memiliki layar dengan refresh rate hingga 120Hz, yang menciptakan layar yang super halus. Smartphone ini juga dibekali dengan MediaTek Dimensity 1200 5G yang mencapai 3GHz. Vivo X70 Pro juga memiliki fitur extended RAM 2.0 dengan mengalokasikan ROM menjadi RAM hingga 4GB. Pada kamera utamanya, smartphone ini memiliki fitur gimbal stabilization 3.0 dengan sensor Sony IMX766V yang dapat menghasilkan foto dan video yang lebih stabil, bahkan untuk fotografi di malam hari sekalipun. Vivo X70 Pro juga menghadirkan ZI-SS Style Portrait, yaitu Distagon Style, Planar Style, Sonar Style, dan Biotar Style. Untuk baterai saya sendiri, smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4450 mAh dengan fast charging 44.0. 4. iPhone 13 mini iPhone 13 sebenarnya memiliki 4 model yang berbeda, yaitu iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 13 Pro Max. Nah, yang pertama yang akan kami bahas adalah iPhone 13 mini. Pertama-tama, iPhone 13 mini memiliki ukuran layar sebesar 5,4 inci. Wala smartphone ini bisa dibilang lebih kecil dari smartphone 13 biasa, namun smartphone ini mampu memiliki resursi layar sebesar 1080 x 2340 pixel dengan layar Super Retina XDR yang mampu memiliki kepadatan pixel ultra tinggi menjadi XR tajam. Apple 13 mini memiliki chipset Apple A15 Bionic yang dapat meningkatkan kecepatan, menyempurnakan kamera, memotimalkan kamera, memiliki privasi, dan lain-lain. Untuk kameranya, smartphone ini memiliki mode sinematik otomatis, yang menghasilkan efek transisi fokus yang keren bagaikan sebuah film. Smartphone ini juga memiliki fitur-fitur keren, seperti mode malam, mode potret, smart HDR 4, deep fusion, kamera ultrawide, dan juga gaya fotografi yang pintar. Terdapat juga sistem kamera true deep, yaitu semua fitur layar belakang untuk foto selfie-kan dari depan. Untuk baterai iPhone 13 mini memiliki kapasitas sebesar 2438 mAh, dengan fast charging sekitar 18W. 5. iPhone 13 Setelah membahas iPhone 13 mini, kali ini kita akan membahas iPhone 13-nya. Pada dasarnya, kedua smartphone ini memiliki fitur yang sama, mulai dari fitur layar, yaitu seperti Super Retin HDR, chipset-nya, ukuran kamera depan dan belakang, begitu pun dengan fitur kameranya. Yang membedakan kedua smartphone ini adalah ukuran layar, resolusi layar, dan baterainya. Pada iPhone 13 sendiri, iPhone ini memiliki ukuran layar sebesar 6,1 inci, dengan resursi layar sebesar 1170 x 2532 piksel. Untuk baterainya, iPhone 13 memiliki ukuran baterai yang lebih besar daripada iPhone 13 mini, yaitu 3240 mAh, dengan fast charging berkisar 23W. iPhone 13 Pro Yang ke-6 ada iPhone 13 Pro. Untuk smartphone berikut ini akan dibandingkan dengan iPhone 13 Pro X. iPhone 13 Pro memiliki ukuran layar yang sama dengan iPhone 13 biasa, yaitu 6,1 inci. Namun yang membedakan layarnya dengan iPhone 13 biasa adalah layar Super Retin X VR dengan Promotion. Fitur Promotion ini mampu memuat layar dengan frame hingga 120Hz. iPhone 13 Pro juga menyediakan RAM yang besar, yaitu 6GB dengan ROM hingga 1TB. Pada iPhone 13 Pro, kamera tersedia menunjukkan 3 lensa yang berbeda pada kamera utamanya, mulai dari telephoto, ultra-wide, dan wide. Untuk fitur kameranya, smartphone ini masih memiliki kesamaan fitur, mulai dari mode fokus cinematic, kamera true dip, mode malam, dan fitur lainnya yang ada di iPhone 13 mini dan iPhone 13. Namun ada fitur tambahan pada iPhone 13 Pro ini, seperti foto dan video makro, kamera wait-nya yang mampu 2,2 kali lebih banyak cahaya untuk fotografi malam hari, dan zoom optik hingga 3 kali pada kamera telephoto. Cipset yang digunakan juga masih sama, yaitu A15 Bionic. Untuk ukuran baterai Apple 13 Pro, ukuran baterai ini lebih sedikit kecil dari iPhone 13 biasa, yaitu 3.900 mAh dengan fast charging sekitar 23W. iPhone 13 Pro Max Pada urutan yang ketujuh adalah iPhone 13 Pro Max. Ini adalah iPhone 13 yang bisa dibilang model yang paling bagus diantara iPhone 13 lainnya. Nah, sekedar info, iPhone 13 Pro Max juga memiliki spek yang sama dengan iPhone 13 Pro. Ya, seperti Super Retina XDR dengan ProMotion, 3 lensa kamera, fitur kamera yang sama dengan iPhone 13 Pro, pilihan ROM dan RAM yang sama, dan fitur sisanya sama seperti iPhone 13 mini dan yang biasa. Terus, buat apa dibilang Pro Max jika semua spek dan fiturnya sama? Nah, yang membedakan iPhone 13 Pro Max dan Pro adalah mereka sama seperti iPhone 13 sebelumnya, yaitu pada ukuran layar, resolusi layar, dan baterainya. iPhone 13 Pro Max memiliki layar sebesar 6,7 inci dengan resolusi layar sebesar 2778 x 1284 piksel. Untuk baterainya, iPhone yang satu ini memiliki baterai yang cukup besar, yaitu 4.352 mAh dengan fast charging 27W. 8. Samsung Galaxy M52 5G Pada urutan yang ke-8, ada Samsung Galaxy M52 5G. Smartphone ini memiliki layar sebesar 6,7 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel, tentunya dengan frame rate hingga 120Hz. Pada prosesornya, Samsung Galaxy M52 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G. Tetap kamu kalah dengan yang lain, Samsung ini juga menyediakan fitur X10 RAM, yaitu mengaluskan ROM menjadi RAM sebesar 4GB. Samsung Galaxy M52 juga memiliki 3 lensa kamera dengan ukuran yang berbeda, seperti lensa wide sebesar 64MP, lensa ultrawide sebesar 12MP, dan lensa macro sebesar 5MP. Kamera depannya juga cukup besar, yaitu sebesar 32MP. Untuk baterainya, Samsung Galaxy M52 ini memiliki kapas batas yang sangat besar, yaitu 5000 mAh dengan fast charging 25W. Yang ke-9, Oppo Reno 6 5G. Smartphone ini pasti terkenal dengan kameranya. Sebelum membahas spek dan fitur kameranya, kita akan membahas aspek layar dan prosesornya terlebih dahulu. Oppo Reno 6 5G memiliki layar seluas 6,4 inci dengan resolusi 1080 x 2400 piksel. Refresh rate smartphone ini hanya berkisar 90Hz. Untuk prosesornya, server ini dibekali dengan chipset Mediatek Dimensity 900 5G yang mencapai 2,4 GHz. Oke, kita akan membahas kameranya. Kamera pada Oppo Reno 6 ini memiliki 3 lensa kamera, yaitu 8MP untuk lensa ultrawide angle, 64MP untuk lensa utama, dan 2MP untuk lensa macro-nya. Di sebelah kanan kamera belakang juga terdapat sensor suhu warna. Pada kamera depan, smartphone ini memiliki kamera depan dengan ukuran 32MP. Untuk fitur kameranya, smartphone ini menyediakan banyak fitur keren, seperti bokeh flare portrait video yang dapat digunakan pada malam hari sekalipun, live HDR dan ultra night video, portrait beautification video, dan masih banyak lagi. Smartphone ini juga memiliki fitur sistem multi pendingin, yang mampu menjaga konser tersebut tetap dingin ketika bermain game. Pada baterainya sendiri, smartphone ini memiliki ukuran baterai sebesar 4.300 mAh dengan fitur Super FOOC 2.0 Fast Charging 65W. 10. Oppo Reno 6 Pro 5G Diurut ke-10 ada Oppo Reno 6 Pro 5G. Nah, perlu diingat bahwa terdapat 2 versi Oppo Reno Pro 5G ya. Ada yang versi MediaTek dan versi Snapdragon. Kali ini saya akan membahas yang versi Snapdragon ya, karena terdapat perbedaan pada chipset, kamera belakang, ukuran layar dan kapasitas memori dengan Oppo Reno 6 Pro 5G biasa. Nah, smartphone ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G dengan ukuran hingga 3.2 GHz. Untuk layarnya, smartphone ini memiliki ukuran layar sebesar 6.55 inci dengan resolusi 1080 x 2400 px. Pada kameranya, smartphone ini memiliki perbedaan dengan Oppo Reno 6 Pro 5G biasa, yaitu memiliki 4 lensa kamera. 50MP lensa utama, 16MP lensa ultra-wide angle, 13MP lensa telephoto, 2MP lensa makro, dan juga sensor suku warna pada bagian kanan bawahnya. Untuk kamera depannya, semua versinya memiliki ukuran yang sama, yaitu 32MP. Untuk fitur kameranya, terdapat beberapa fitur tambahan yang berbeda dengan Oppo Reno 6 Pro 5G biasa, seperti dual view video yang mampu merekam menggunakan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Pada situs resminya, dikatakan bahwa Oppo Reno 6 Pro 5G ini dapat mengekspansi RAM hingga 7GB. Untuk baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh dengan Super FOOC 2.0 Face Charging dan Reverse Charging. Mungkin sekian smartphone terbaik peluaran tahun ini pilihan kami. Menurut kalian, mana smartphone terbaik yang sudah kami rangkum pada video ini? Tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik dari kami.